Sialong Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Jumpa lagi di dalam Tengah 6 minggu hari ini Ibu Bapak Saudara, sebelumnya saya mengucapkan Selamat Hari Kasih Sayang yang jatuh pada tanggal 14 Februari Tentu orang Kristen bertanya-tanya Mengapa kita merayakan Valentine? Buat rekan-rekan yang jomblo Mungkin Valentine menjadi hari yang sangat menyedihkan Karena belum memiliki pasangan Untuk itu saya mereferensikan sebuah pembalan yang menarik Hari ini saya minum kopi Rasanya asam dan pahit Tetapi ketika saya berjumpa denganmu Melihat senilmu menjadi sebuah hal yang manis Itu hanya sebuah ilustrasi pembalan Tentu saudara-saudari jauh lebih hebat di dalam membuat pembalan untuk Valentine Nah Ibu Bapak Saudara, mengapa kita merayakan Valentine? Sejarah mencatat bahwa tanggal 14 Februari Ini diperingati sebagai kematian dari salah satu pendeta Roma Bernama Santo Valentin Yang dihukum secara tragis Nah mengapa Santo Valentin itu dihukum secara tragis? Karena pada waktu itu ada sebuah kebijakan dari Kaisar Yang bernama Kaisar Claudius II Nah Kaisar Claudius II membuat sebuah perintah yang kejam Di dalam masa kepemimpinannya Yaitu ketika mereka akan berperang Ternyata pemperangan itu yang selalu Diambisikan oleh Kaisar Claudius II Ditenangkan oleh Roma Tetapi kita melihat salah satu hambatan Untuk membentuk tentara yang kuat itu adalah Keengganan para tentara untuk pergi luar dari rumah Bahkan meninggalkan istri mereka Nah oleh karena itu Kaisar Claudius menetapkan sebuah kebijakan berupa Larangan untuk semua bentuk pernikahan Dan pertunangan di kota Roma Begitu sadisnya Tetapi ada satu orang Bernama Santo Valentin Yang menentang halangan tersebut Dia nekat Dan langsung Menikah secara diam-diam Nah kalau hari ini Menikah secara diam-diam Lalu ketahuan bagaimana Ibu-buah saudara Pasti heboh bukan? Nah sama pada waktu Santo Valentin ini Menikah secara diam-diam Dan ketahuan Maka heboh Nah ketika tertangkap pernikahan tersebut Santo Valentin akhirnya Dijatuhi hukuman mati Yaitu dengan pukulan Dan yang terakhir Di hukuman mati Santo Valentin sebelum dijatuhi hukuman pancung Menuliskan sebuah surat Untuk kekasihnya Surat terakhir Begitu ya Begitu romantisnya Santo Valentin Akhirnya diberikan Sebuah tulisan From your Valentine Surat itulah Yang menjadi Bukti Kasih sayang Yang diberikan kepada Istrinya Ibu-bapak saudara Hari kematiannya itu Begitu populer Dan banyak Menjadi inspirasi Untuk perjuangan cinta Yang terlalu banyak Orang di rumah Sehingga kita melihat Bahwa Takal 14 Februari Menjadi sebuah peringatan Hari Valentin Hari kasih sayang Maka kita juga Belajar disini Valentin bukan hanya Memberikan sebuah Coklat Atau memberikan Bunga Tetapi Kita memberikan Cinta Kepada siapa Kepada orang Yang kita kasihi Tentu Ibu-bapak saudara Yang telah menikah Pernah Mengalami Namanya Jatuh cinta Yang pertama Ketika Seorang Laki-laki Mencintai Seorang perempuan Dia akan Berjuang Dengan sekuat tenaga Memberikan Kasihnya Memberikan Perhatiannya Kepada seorang Perempuan Yang dicintai Dan ketika Hal itu terjadi Bisa jadi Di dalam Masa Pendekatan Atau PDKT Ada surat-surat cinta Yang diberikan Nah saya tidak tahu Apakah ibu bapak saudara Yang saat ini Menangkan renungan hari ini Tersenyum Dan mengingat kembali Dimana ya surat cinta Yang pernah saya dapatkan Nah kalau ada Ibu bapak saudara Boleh dibaca lagi Mungkin ibu bapak saudara Akan tersenyum Dan merasa Bersuka cinta Akan surat cinta Yang ada Di tangan Ibu bapak saudara Tetapi Mari kita juga Menihat Di dalam Injil Yohanas Wasau 15 Ayat 13 Dikatakan Demikian firman Tuhan Tidak ada Kasih Yang lebih besar Daripada Kasih Seorang Yang memberikan Nyawanya Untuk Sahabat Sahabatnya Ibu bapak saudara Ada satu pribadi Yang tidak pernah Habis-habisnya Memberikan Kasihnya Bagi Saya Dan Bapak saudara Sekarang Siapa itu Yaitu Yesus Kristus Kalau kita perhatikan Bersama Kristus telah mati Untuk kita Bukankah Kasihnya Begitu Kekal Kasihnya Begitu Besar Bagi kita Orang yang berdosa Melalui Kematian Kristus Kita mendapatkan Pengampungan Melalui Kematian Kristus Kita dipulihkan Melalui Kematian Kristus Kita diperdamaikan Sebagai Anak-anak Allah Untuk itu Ibu bapak saudara Tidak ada Alasan Bagi kita Untuk tidak Bertindak Dengan kasih Kenapa Karena kita Disebut sebagai Anak-anak Allah Bahkan Yesus Kristus Sendiri Menyebut kita Sahabat Sahabatnya Nah Kalau kita Disebut sebagai Sahabat Allah Adakah kita Juga Mau Menjadi Serupa Dengan Dia Karena itu Biarlah kita Juga Berjuang Bersama Valentine Valentine Bukanlah Bukanlah perayaan Bukanlah perayaan Bihurah Ya Tetapi Wujud Nyata Kasih kepada Sesama Walaupun Menurut sebagian orang Valentine Itu merupakan Hari Yang sangat buruk Karena ada Stigma-stigma negatif Karena Mabuk Karena Seksual Dan sebagainya Tapi Mabuk Kita Memakai sudut pandang Atau kacamata Tuhan Untuk Kita Berbagi Kasih Bukan Hanya Memberikan Coklat Bukan Hanya Memberikan Bunga Bukan Hanya Memberikan Surat Cinta Tapi Mabuk Kita Memberikan Kasih Hati Yang Tulus Dan Ikhlas Kepada Sesama Kita Dalam Konteks Hari Ini Kita Bisa Berbagi Bersama Untuk Saudara-saudara Kita Yang Sedang Jalani Isolasi Mandiri Mereka Adalah Orang-orang Yang Juga Tuhan Percayakan Untuk Kita Menyalurkan Kasih Di Tengah Sakit Mereka Di Tengah Kegelawan Mereka Kalau Kita Memberikan Sebuah Kasih Maka Kita Juga Memberikan Sebuah Semangat Untuk Mereka Boleh Sembuh Atau Hal Yang Lain Melalui Doa Kita Adakah Kita Menaruh Kasih Kita Untuk Sesama Berdoa Untuk Mereka Yang Sedang Sakit Berdoa Untuk Kerja Kita Dan Sebagainya Oleh Karena Itu Biar Kita Menjadi Orang-orang Yang Menyebarkan Kasih Kepada Sesama Tuhan Memberkati Kita Sekalian Sampai 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 Terima kasih.